Jadi, begitu banyak pertanyaan tentang cara mendapatkan uang dari TikTok dari teman-teman kita di subscriber YouTube. Nah, ada dua yang kita munculin. Salah satu yang ini. Yang pertama dari Kak Chris Sitorus, 653. Lah, gue tiap hari post tayangan ribuan tapi gak dapet apa-apa, Bang. Dari mana dapet duitnya sih? Atau yang kedua, dari Kak Dewi Aura, 6353. Kalau kakak saya menggunakan TikTok udah hampir 3 tahun, tapi belum pernah dapetkan hasilnya. Dan saya juga gak ngerti bagaimana caranya, apakah kita harus promosikan TikTok kita dulu? Apa gimana ya kakak? Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan, ini saya mengaksumkan teman-teman itu banyak yang menyamakan antara TikTok dengan YouTube. Yang mana teman-teman berharap teman-teman dapat uang atau dapat adsense kalau YouTube. Itu dari orang yang nonton video. Sebenarnya teman-teman, untuk sekarang ya, persekitaran video ini dibuat, TikTok itu belum sama kayak YouTube. Yang mana teman-teman bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang nonton video teman-teman. Kalau YouTube kan bisa kan? Kalau teman-teman udah memenuhi kualifikasi, teman-teman dapat YouTube adsense. Ya, kayak video kita yang sebelum-sebelumnya ada yang dibahas oleh Kak Niko Julius. Tapi anyway, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya mendapatkan uang dari TikTok, teman-teman. Jadi ada 6 cara, teman-teman. Dan kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, teman-teman dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, tanpa pas-pasih, teman-teman, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya. Jadi ada 6 cara, teman-teman, mendapatkan uang. Angkanya nggak enak ya? 6 ya. Cuman, ya nggak apa-apa. Biasanya kan angka-angka yang enak itu 3, 5, 7 ya. Cuman ini yang saya temukan, teman-teman, 6. Nggak tahu lagi, nanti ke depannya kalau ada, saya akan tambahkan, teman-teman. Tetapi, 6 ini yang kita temukan plus sudah kita praktikan. Jadi, kita nggak share apa yang kita nggak tahu. Dan kita nggak share apa yang belum benar kita coba. Oke? Nah, 6 caranya apa aja? Jadi, konten ini berdasarkan pengalaman kita, teman-teman, membangun 2 akun. Jadi, kalau teman-teman tahu, akun saya, teman-teman, saya juga ada personal brand di Metos. Entah itu kayak di TikTok, Instagram. Kalau YouTube, kita pakai YouTube ini ya. YouTube Upgraded ID. LinkedIn, teman-teman, thread, saya juga aktif. Terus, Upgraded ID ini ada banyak, teman-teman, kanal atau platform yang aktif. Mulai dari LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, apa lagi ya? Facebook. Sama satu lagi, website. Ya, atau CEO. Oke? Nah, yang kedua, teman-teman, konten ini juga berdasarkan pengalaman kita sejak mempelajari content creator sejak 2020. Jadi, saya, teman-teman, dan tim Upgraded itu sudah aktif membuat konten sejak tahun 2020. Waktu itu awal-awal ini kan pandemi. Ya? Dan yang ketiga, konten ini juga berdasarkan pengalaman kita ikut berbagai macam komunitas plus kelas tentang pembuatan konten. Jadi, saya pastikan konten ini adalah konten-konten yang kita sudah praktikan. Dan karena kita sudah praktikan, teman-teman juga sudah praktikan. Jadi, ya, nanti teman-teman bisa dapat pencerahan ya. Gimana caranya mendapatkan uang dari TikTok. Nah, ada 6 cara, teman-teman. Yang pertama itu, kita tahu sendiri, teman-teman. Kalau dapat uang, itu nggak jauh-jauh dan gagang. Entah itu teman-teman dagang atau menukarkan produk atau jasa teman-teman atau orang lain dengan sistem afiliasi kalau di TikTok. Yang ketiga, selain dengan dagang, teman-teman juga bisa mengembangkan gift dari live atau hadiah video. Yang keempat, endorse. Ya, jasa juga mempromosikan bisnis orang lain. Yang kelima adalah teman-teman juga menjual jasa atau membuat agency TikTok marketing. Jadi, agency sekarang TikTok banyak ya. TikTok spesialis. Sekarang saya juga lihat banyak influencer-influencer yang di Surabaya khususnya. Itu juga sekarang bikin agency. Ya, mungkin teman-teman juga tahu. Ya. Yang keenam adalah jual-beli aku TikTok. Ini kalau menurut saya sih harapan terakhir. Kalau misalkan teman-teman bingung nih, aduh, gimana ya terdapatin uang? Yaudahlah, jual-beli aja. Ya, sebenarnya ada banyak. Oke. Nah, saya akan kepas satu-satu agar teman-teman lebih paham. Nah, yang pertama adalah menjual produk atau jasa sendiri. Jadi, teman-teman produk itu nggak harus produk retail atau nggak harus produk fisik. Teman-teman juga bisa jualan produk digital. Tapi memang tergantung sama nis teman-teman ya. Atau topik teman-teman. Seperti contohnya kayak di akun saya, yang akun Sean Andreas. Itu saya ada jual kelas copywriting. Jadi, kursus online. Yang mana sekarang itu udah ada 4200 member. Nah, kalau teman-teman ketahui, sebelum teman-teman itu menjual produk atau jasa teman-teman, teman-teman harus tahu apa yang orang butuhkan. Apa yang followers kamu butuhkan. Bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang followers kamu butuhkan. Ya, itu kuncinya. Kalau misalkan teman-teman tahu si Bank Iben, Iben MA, itu juga buat bisnis sambal. Sambal bakar. Itu kan karena apa yang followersnya butuhkan. Jadi, kembali lagi, saat teman-teman ingin menjual produk atau jasa teman-teman, teman-teman harus tahu dulu apa yang audiens kamu butuhkan. Jangan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, teman-teman juga bisa menjual produk atau jasa orang lain dengan sistem afiliasi. Jadi, di TikTok itu sekarang enak banget, teman-teman. Ada sistem afiliat untuk memudahkan teman-teman menjual produk atau jasa. Seperti contohnya, salah satu afiliat marketer ya, yang terkenal itu adalah Kocun, yang sempat viral karena omsetnya berpuluh M. salah satu hari, dia juga mengafiliasi ya, produk-produk atau produksi produk elektronik. Itu juga bisa. Kalau jasa, ada nggak sama sistem afiliasi? Kalau saya belum pernah ketemu ya, jasa afiliat. Jasa tapi sistem afiliasi. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jadi, selain teman-teman menjual produk atau produk fisik atau produk digital, teman-teman juga bisa jualin produk atau jasa orang lain. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini, aduh mas, saya tuh nggak ada kepikiran bikin produk. Atau saya tuh kesulitan mas, produksi atau sistem operasi, operasional. Teman-teman bisa pakai sistem afiliasi atau jualin produk atau jasa orang lain. Cuma perlu diketahui, pastikan yang pertama, produknya berkualitas. Karena kalau misalkan teman-teman menawarkan produk yang nggak berkualitas, kan nanti integritas teman-teman atau brand image teman-teman juga tercoreng. Yang kedua, produknya itu dibutuhkan oleh followers kamu. Bukan apa yang kamu inginkan. Yang ketiga adalah dapetin gift. Ini contohnya nih, misalkan dapet video gift gitu kan. Terus dapet, ini juga live reward, jadi saat lain live, dikirim di gift, itu juga bisa mendapatkan uang. Jadi, ini sudah kita bahas di video yang lain. Teman-teman nanti bisa cek gimana caranya mengaktifkan tombol hadiah. Terus endorse. Endorse juga bisa, teman-teman coba untuk menghasilkan uang. Jadi, biasanya ya, yang saya temukan, akun dengan 10.000 followers ke atas minimal itu biasanya yang mendapatkan endorse atau tawaran untuk bekerja sama dengan brand tertentu. Jadi, kalau misalkan nih, kamu punya followers gitu kan. Jadi, kalau misalkan followersmu adalah followers yang dibangun secara organik dan dibangun dari konten yang mana kontennya itu fokus, satu topik aja, misalkan skincare. Nah, tentu kan pasti ada brand-brand skincare kan. Yang lihat nih, kamu ini kontennya gimana sih? Menarik atau enggak? Atau kontenmu itu kayak, tadi copywritingnya gimana? Storytellingnya gimana? Scriptingnya gimana? Editingnya gimana? Dan dia itu pasti memilah-milah dan menimbang-nimbang. Kayaknya ini, QOL ini, atau influencer ini cocok deh untuk kita cek sesama. Jadi, endorse itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya sampai sekarang ya. Influencer marketing itu strategi yang sering dipakai oleh brand-brand. Yang kelima, menjual jasa TikTok management. Jadi, kalau misalkan teman-teman, aduh mas, saya tuh oke nih mas, saya produk jasa sendiri udah jual. Affiliate udah jual. Dapat gift juga udah. Terus teman-teman endorse juga udah. Apalagi mas yang bisa saya lakukan, teman-teman bisa jual jasa TikTok management. Jadi, banyak teman-teman saya yang influencer itu juga bukan default sih sebenarnya. Akhir-akhirnya juga membuat agency. Karena mungkin banyaknya permintaan. Dari orang-orang yang melihat kayak, eh, bro, atau eh sis, bantuin dong saya untuk bikinin konten ini. Atau untuk handle TikTok saya. Jadi, itu teman-teman bisa pakai. Dan yang ke-6 adalah jual beli akun TikTok. Jadi, teman-teman, kalau misalkan pernah mendengar istilah ternak akun, teman-teman juga bisa pakai ini untuk menghasilkan uang dari TikTok. Jadi, biasanya akun-akun kayak akun-akun film, review film. Itu yang kesulitan untuk monetisasi. Dia akhirnya melakukan atau akhirnya dia itu ternak akun. Dan anyway, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih ada kebingungan tentang gimana cara mendapatkan konten di TikTok, siapkan tulis komponen. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya. Agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan set bisnismu. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.